PEMBICARA 1 Di gedung serbaguna Deliserdang, Sumatera Utara Sambil melempar terdengar teriakan si wanita yang meminta keadilan Hal ini sontak membuat pasukan pengamanan presiden atau pas pampres langsung mengamankan si wanita tersebut Diketahui sosok wanita tersebut adalah Roida Tampu Bolon Dia beralaman di Bandar Kelipa percusi Tuan Deliserdang Pada 27 Oktober 2021 silam, Roida pernah diserahkan Polda Sumatera Utara ke Dinas Sosial Kota Medan Hingga akhirnya diantar ke Dinsos Deliserdang Kala itu Roida terindikasi mengalami gangguan jiwa dan telantar Hal ini termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021 Roida diketahui pernah viral pada tahun 2018 silam usai memviralkan aksi Pungli saat membuat laporan ke Polsek Setuan Aksi Pungli itu direkam oleh Roida dan diunggah ke akun Facebook miliknya Dalam video itu terlihat app2db dan Brigadir MS meminta uang pelicin untuk mengerjakan laporannya Tak hanya itu, Roida pernah mengunggah foto ia dan anaknya tidur di Poresta Besmedan Hal itu dilakukan untuk mendapat perlindungan Dilansir kompas.com, insiden Jokowi dilempar sandal dan air mineral terjadi saat ia berkunjung ke gedung serbaguna Deliserdang Di tengah kerumbunan, tiba-tiba Roida tampu bolon merangsek dan berusaha menerobos pengamanan Jokowi Ia lantas menyeramkan air mineral dan melempar sandal untuk menarik perhatian rombongan Jokowi Air yang disiram Roida diketahui sempat mengenai pas Pampres Pas Pampres pun berusaha menanyakan maksu Roida menyiramkan air Roida lantas menegaskan ia ingin meminta keadilan pada Jokowi Mengetahui aksi Roida yang rusuh, pas Pampres membawanya menjauh dari rombongan Jokowi Namun Roida sempat terlentang di bawah saat petugas mencoba menariknya menjauh Terpisah Kabino Maspol dan Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi menuturkan Roida terus berteriak meski sudah diamankan Meski demikian Jokowi tak tahu ada insiden pelemparan yang ditujukan padanya Antara tengah menyapa warga di seberang gedung Di acara rembuk relawan wali kota Medan Bobi Nasution, Jokowi tak memberikan pidato Ia hanya meladeni permintaan relawan Bobi yang ingin berfoto dan bersalaman Setelahnya, Jokowi menyaksikan pertunjukan seni dari budaya patak Jokowi diketahui tiba di gedung serbaguna Deli Serdang pada minggu sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat Kemudian sekitar pukul 13 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat, Jokowi meninggalkan lokasi sambil kembali bersalaman dan berfoto dengan warga Di kesempatan yang sama, Bobi mengucapkan terima kasih pada relawan karena membantunya sambil kada 2020 Bobi juga mengatakan dalam kancah politik, dia masih perlu banyak belajar dan bimbingan dari para senior Karena itu, dia meminta para relawan untuk tak boleh minder Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!